Intro Video seorang mahasiswi orasi saat demo tolak undang-undang cipta kerja di Makassar menjadi viral Sosok mahasiswi itu pun kini banyak dicari oleh netizen Betapa tidak banyak netizen yang kagum akan isi orasi mahasiswi tersebut Penampilan wanita di video juga terlihat cukup sederhana Mengenakan kaos hitam di padu celana jeans biru muda yang sobek di bagian paha kanan Ia juga terlihat menggendong tas Saat berorasi, rambut panjangnya diikat ke belakang Ia juga menjapit sebatang rokok di jari pelunjuk tangan kirinya Dalam orasinya, mahasiswi ini mengatakan kini Indonesia bukan lagi negara Pancasila Melainkan negara Pancasalah Akun Twitter at Hamdan Hamsyah bahkan meminta Najwa Sihab hingga Awkarin mencari wanita di video ini Lalu ada seorang netizen yang menginfokan bahwa wanita di video tersebut asal Makassar Lalu ditimpali netizen lain yang mengaku bahwa wanita di video ini adalah seniornya di kampus Selain itu, akun Deddy Munardi juga mengungkapkan identitas wanita di video Yang mengaku sebagai senior dari wanita ini di Universitas Hasanuddin atau Unhas Usut punya usut, nama mahasiswi yang orasi saat demo tolak Undang-Undang Cipta Kerja itu adalah Nabila Syatsa Di laman BEM Unhas ORG, Nabila Syatsa tercatat sebagai Menteri Hubungan Masyarakat BEM Unhas Sementara dari laman Akademia Edu, Nabila Syatsa merupakan mahasiswi ilmu kesehatan masyarakat di Unhas Dilihat dari akun Instagramnya, Nabila Syatsa memang berpenampilan simpel Terima kasih telah menonton!